akan berikan buku ya, pada yang maju selanjutnya kalau maju lagi tidak tidak berlaku, yang ini saja tiga tolong pak, depannya ikuti saya kakinya begini, terbuka keluar gak lurus begini, tapi terbuka begini sekarang perhentikan ada yang kakinya dibuka begini, kemudian menghadap qiblat, itu sah sholatnya sah, tidak ada masalah secara hukum fikir tapi resikonya, resikonya kata nabi, ini ada furjat disini furjat itu, walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini ada celah di bawahnya kalau celahnya longgar begini, misalnya longgar ini khalal namanya, selah-selah yang kosong tapi kalau antum sudah dempet, tapi masih ada celah sedikit itu furjat namanya, kata nabi jangan sisakan celah sekecil apapun, karena setan bisa masuk ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan silahkan saja, misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan anda dan kita tidak mencelah, tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga sekarang kita lihat karena posisi, kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya, tapi tidak sempurna resikonya, bahu ada celah di bawah ada celah maka kata para ulama dari sini, akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan gini depannya lurus, belakangnya lurus maka akan lebih sempurna cara berdirinya silahkan, of on sekarang ikuti saya depannya lurus, belakangnya lurus gini pak mohon maaf lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya posisinya lurus kakinya lurus sama-sama lurus coba lihat sebentar, pelan-pelan kaki depan, kaki belakang lurus gini kemudian ditempelkan tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya coba lihat, lebih rapi ya celahnya lebih tertutup kalau anda tidak percaya silahkan saat sholat asar silahkan berdiri seperti ini anda praktekan luruskan kakinya kaki ketemu kaki bahu ketemu bahu itu masya Allah suasana sholat kita akan lain gak percaya silahkan akan berbeda ketika ada celah di sampingnya akan berbeda sama sekali anda bertakbir Allahu Akbar ada kenikmatan tersendiri ada kenikmatan tapi ini pun belum selesai hadisnya kata Nabi perhatikan walayyinu biaydi ikhwanikum tapi serapat-rapatnya anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir begitu didempet mau takbir susah gitu nah itu persoalan itu dalam hadisnya silahkan Pak silahkan duduk jadinya seperti ini ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666 jadi anda luruskan berdiri nah ini sebetulnya fase pertama membentuk kehusuan jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini enak kita ya nyaman dalam sholatnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati